Meluk, bahkan adeganya tuh seromantis itu yang Hidung, ketemu hidung pun kita pernah Sering scene yang dance Terus kium kening Teluk kan Apa kabar? Bukan acil ya? Acil, baik alhamdulillah Jika aku mau nanya panggilan acil, kenapa sih panggilannya aku acil? Padahal namanya acilnya Alicia Rininta Iya, jadi acil itu tuh panggilan aku dari SMP Dari SMP? Iya, temen aku yang bikinin, temen sekelas aku yang bikin panggilan acil Itu karena singkatan dari Alicia Kecil, anak kecil gitu Jadi ada storynya Anak kecil, Alicia kecil itu Iya, itu dari SMP? Itu dari SMP Dan itu terbawa sampai ketika terjun ke dunia hiburan ya? Terbawa, itu juga aku gak tau Awalnya karena apa, tapi yang jelas di lokasi syuting Kayaknya dari satu orang jadi menyebar ke semuanya gitu loh Sekarang kayaknya menyebar ke seluruh dunia ya Orang-orang di Qatar, dunia milat arah, dan lain-lain tak panggilnya acil ya Aku kaget ketika fans, oh ada acil Senang banget dia Iya, iya, mereka taunya acil Iya, acil ya Itu panggilan itu dari pertama pun udah ini ya Dari pertama? Dari pertama kali terjun Di keluarga ada panggilan acil gak? Sekarang-sekarang ini sih setelah menikah aja Oh setelah menikah ya Setelah menikah justru kayak keluarga-keluarga suami manggilnya lebih ke acil Suami menggazil gak? Enggak Enggak Suami pasti manggil sayang ya Iya Cil, selamat ya terpaksa menikahi Tuhan muda Masuk 10 besar, and then malah 5 besar Siapa tau nanti 3 besar, dan seterusnya Amin, amin doain aja Kuncinya apa sih Cil? Kuncinya tuh sebenernya Sebenernya kita kalau kerja sesuatu itu kan harus dengan hati Terus kita harus bawaannya happy, seneng Itu salah satu kuncinya Rahasianya, kita selama syuting disini Ini salah satu, ini kayaknya satu-satunya sinetron yang pernah aku jalanin Yang bener-bener syutingnya tuh kayak gak syuting gitu mas Oh Syutingnya tuh kayak berasa lagi liburan Oh Syutingnya kayak lagi kumpul-kumpul Sama temen-temen yang sekarang udah kayak saudara, udah kayak family Se-happy itu sih Se-happy itu dan se-enjoy itu ya Se-enjoy itu Kuncinya apa? Kuncinya kita kompak Kompak ya Berarti disini gak ada yang berantem apa gak ada ya? Gak ada, ya kalaupun ada Persalahan-salahan kecil? Ya masalah-masalah kecil, kalaupun ada ya pasti tuh bisa kita langsung selesaikan Itu kuncinya ya? Itu kuncinya Saling mendukung semua itu selesaikan Terus kayak itu apakah suasana yang mendukung tadi mempengaruhi actingnya? Oh sangat mempengaruhi Apalagi kan dengan lawan main ya kalau misalkan kita lagi acting sama lawan main kita tapi kondisinya canggung-canggungan atau kondisinya lagi gak enak gitu kan kebawa nanti pasti moodnya kebawa banget Sebisa mungkin semuanya disini profesional Oke oke itu kuncinya ya Saling support sih Dan untungnya Cin sama Tuan Muda itu udah kenal ya? Udah kenal apa ya? Udah sama Chris tuh udah kenal lama tapi syuting juga baru sekali dulu Baru semua gitu, kenal lama tapi baru syuting sekali Sekali baru sekali Dan deket banget juga enggak Biasa aja ya? Biasa aja dulu emang pernah ada Project FTV bareng Paling kan cuma berapa hari kan syuting FTV Abis itu udah gak ada yang ketemu-ketemu lagi gitu gak ada Kondungnya si Tuan Muda Chris itu orangnya gak genit ya? Enggak genit ya? Enggak Anaknya profesional banget ya? Enggak Kesenengan begitu ya? Tapi emang iya kan Chris tuh gak genit bukan yang gimana-gimana Tapi disini gak ada yang genit Gak ada yang genit ya? Oh disini banyak semua ya? Enggak, serius kita ngebawanya tuh udah ngarahinnya udah lebih ke sahabat kali ya? Kita sedeket itu, aku kan sama Chris tuh scenenya bener-bener terus-bener Aku tanya scene paling sehari yang paling banyak itu sampai berapa puluh? Aku pernah empat puluh Empat puluh, rasanya gimana sama dia? Iya sama dia udah pasti Bosan gak sih ngeliat ini? Oh bosan banget Enggak, enggak Kameranya Apalagi deket Kinanti yang cantik ya? Jadi Alizari nanti, jadi kebawah suasana jadi menyenangkan sih ya? Dengar orang makan sate Iya, kita bener-bener kita sekekeluarganya tuh sama semua tim disini ya? Kan disini ada tiga tim Ada tiga tim ya? Ada tiga tim Kenal semua kan? Kenal semua Total tuh mungkin ada 130 orang disini Kita kenal baik semua, kita tuh udah kayak temen deket, udah kayak sahabat, udah kayak keluarga Segitunya loh Kayak gitunya, kok aku jadi ikut seneng ya? Ikut bahagia loh Iya Ini baru pertama kali aku settingnya kayak gini Baru pertama kali kayak gini rasanya ya? Baru pertama kali kayak gini kita bisa sekompak ini Kalau makan harus bareng-bareng Rame-rame Gak ada gap-gap gitu Kecil Suami sama nana pernah nyusul disini gak? Sering Sering ya? Sering Kenal sama ini dong Say hi sama kru-kru Iya say hi sama kru-kru Anak-anakmu juga suka main sama pemain-pemain Deket juga Sama Chris Bahkan kalau lagi di rumah juga suka Suka nanyain Om Chris Om Chris mana? Om Chris mana? Om Chris Om Chris mana? Terus kalau lagi disini juga suka video call Ntar ada Chris Video call sama Chris Ada Leo Video call sama Leo Oh sangat menyenangkan Senang banget Sangat-sangat menyenangkan Dan selain itu juga kekompakan kita tuh dari Saat kita ber-acting gitu kan Sebelum kita acting Pasti kita kan ada proses reading nih berdua Tapi readingnya pun sambil bercanda Gak yang serius gitu Berantem-beranteman kan berantem bercanda Emang kita suka berantem Apalagi aku sama Chris tuh yang kayak Berantem dulu Aduh gak berakur Gini di awal-awal Di beberapa episode awal lah ya katakan gitu Itu kan kamu itu disiksa Ya kan dibully lah ya Nah lalu sekarang kan udah mulai mesra nih Paling ya okelah Meski gak ada taci-taci tapi suaranya udah mulai menurun Taci loh ini sih Taci ya? Taci ya? Terus cium kening Kening ya? Pelukan Taci kalo dibilang taci Taci ya? Oke oke ya bener taci ya Bahasa aku aja keliru taci sebetulnya Bener ya? Iya taci Mungkin bahasa pria sih ya jadi ini Taci tapi kan kita Bener ya profesional Profesional Eh suamimu kebetulan gak ini kan? Maksudnya sangat nyaman kan? Sangat support Emang dari awal dia udah support Salah satu yang support banget ya emang dia kan Untuk udah syuting lagi ya Mumpung masih produktif usianya ya udah Ya kalo misalkan Apa ya jealous-jealous gitu lah pastilah ada lah Sesekali kan Gitu ya? Kan manusiawi lah Ya manusiawi Pasti kalo ngeliat adegan-adegan kita yang sepesera itu loh Pasti ada tapi Tinggal kita kasih pengertian Terus gimana dia Sama Chris juga hubungannya Harus baik gitu kan Aku itu penasaran Kalo Acil menatap Tuan muda gitu Kan ini saling menatap nih Kan eye contact Yang Acil rasain apa? Hah? Rasain? Gimana nih? Sebagai Gak tau lah aku juga gak tau gimana caranya Gimana gini? Gak tau Aku gak tahan dong kalau gini Masih aduh gimana nih Kan lu kalian udah deket nih As a friend, sahabat Kalo waktu awal-awal mungkin agak canggung ya Canggung ya Sekarang udah gak ya? Enggak Karena aku udah masuk ke karakterku Pada saat di set aku jadi Kimanti Aku liat dia itu suami aku Hmm Pandanganku pandangan istri ke suami Aduh Aduh Aku rasanya Gimana gitu Bisa ya? Bisa Bener-bener luar biasa ya Bisa Tapi udah cut Ini lagi ya? Balik lagi tuh Bercanda-bercanda lagi Ketawa-ketawa Iya Iseng-isengan lagi Sama crew kan juga gitu Sama crew juga kita ketawa-ketawa Rame-rame gitu Ntar pas lagi action Proof langsung Kayaknya tombol on-off gitu Iya tombol on-off On-off Jadi Kimanti lagi Jadi Kimanti lagi ya Iya Akhirnya tiktokan 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 dari episode berapa? Atau masuk 10 besar? Pas masuk 10 besar Disuruh ya? Diminta ya sama fans ya 10 besar Karena kita waktu itu udah pernah janji Untuk kalo sampe 10 besar kita tiktokan Akhirnya tiktokan mau tapi berdua Berdua ya? Leo jadi directornya ya? Iya Leo directornya Dia udah paling jago ya Paling jago ya Itu gitu kan Iya 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 Akhirnya berhasil Walaupun tuh di-retake-retake Aduh itu susah banget Kaku kita Hasilnya sama ke Dennis gak? Gak juga sih Gak Kalau nanti misalnya masuk 3 besar Gimana? Harus tiktokan lah Tiktokan ya Sama TM Atau mungkin ada lagi Ada apa sih janji lagi Challenge lagi Gak ada sih So far mereka maunya Kita tiktokan Tiktok ya Ini sebenernya kemarin 5 besar aja Kita masih ada hutang tiktok Masih ada hutang ya Semoga nanti bikin lagi tiktoknya Kita lagi ngatur nih mau tiktoknya apa Gitu Yang nyaman juga Untung ada pak sutradaranya jadi agak temennya Ada pak sutradaranya Leo konsul Gak mau ngomongin sutradaranya juga baik ya orangnya Iya disini semuanya Oh iya Gak sutradaranya Sorry maksudnya Leo konsul juga baik Oh Leo konsul juga baik Iya baik Iya baik Tadi aku juga udah ngobrol sama dia Udah banyak ngobrol kan Udah ngobrol Udah tau gimana dia orangnya Tau storynya seperti apa Dan ngomong orangnya humble banget Orangnya humble Orangnya humble Ya bener Dari awal shooting Ketemu sama dia Belom shooting bahkan meeting Ketemu sama dia Aku udah bisa lihat Oh ini orangnya baik Orangnya baik Karena dia Nimi duluan lah Mau Tegur duluan Tegur duluan Gitu sih Ajil fans gimana Fans semuanya Makin menggila gak Iya Banyak banget Apa yang mereka lakukan sama seorang Ajil Banyak banget ya Gak aku sangka-sangka sih mereka lakuin gitu loh Segitunya banget gitu ke aku Aku juga gak nyangka loh Di Instagram waktu itu Ajil Dan kamu juga baik sih Cil Waktu itu aku teks gitu Terus kamu juga bales Fansnya gila yang nonton Oke lah menurut aku Fansnya iya Mereka Kebanyakan perempuan Kebanyakan perempuan Mereka tuh udah Apa ya Masuk banget kayaknya ke Cerita di sinetron ini Kebawa banget sama karakter Ricky nanti Sampai Pak itu yang namanya hadiah Itu hampir setiap hari kan ada terus Setiap hari hadiah Tapi kan disortir ya Gak semua orang bisa kasih Ada dari tim kita Dari kru kita tuh yang Chattingan sama mereka Chat-chat Sortir siapa nih Yang bisa kirim kado Siapa yang bisa kirim makanan Itu disortir gitu Karena kalo enggak Wah Banyak banget ya Cilin begini Di Sorry aku Tapi satu Satu yang ini Ada waktu itu Ada salah satu fans Yang suka banget sama Kinanti Dia bikin lagu Bikin lagu Judulnya Kinanti Judulnya enggak Judulnya Apa ya Aku lupa Lagunya kita pakai untuk di Tayangan kita Luar biasa ya Enak banget lagunya Lagunya enak Chris tadi juga Saya seneng Chris dapat Ini kiriman Kaos Atau t-shirt Dipakai juga Oh iya Baju-baju Shooting juga banyak Kamu pernah enggak pakai baju yang kiriman mereka Oh sering Oke Mereka kirimin Seneng banget Dan mereka tahu gitu loh Tesnya aku Terus Sama si Kinanti tuh tahu gitu Tesmu untuk fashion itu kayak gimana Tes aku untuk fashion Aku Kalau untuk di sini Untuk Kinanti ini Yang Harus sopan Sopan ya Aku yang sopan Enggak yang kebuka-buka Tapi masih Maunya tuh yang Masih Gaya gitu ya Iya yang masih baru-baru gitu Masih baru gitu Oke Kalau dalam kehidupan nyata Iya Kalau dalam kehidupan nyata Kehidupan nyata Sebenarnya hampir-hampir sama Bersama ya Hampir sama Jadi enggak terlalu banyak kesulitan ya Enggak banyak Oke Di Kinanti kan Tokoh yang Iya Agak tersakitin di awal ya Dengan sikap tuan muda yang begitu Iya Dalam kehidupan nyata Kamu itu Seorang istri Dan seorang wanita yang gimana Seorang istri dan seorang wanita Enggak ada kesamaan Enggak ada kesamaan Dengan Kinanti Oh yang tersakiti enggak Enggak ada Kamu bahagia kan Bahagia 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 Alhamdulillah Alhamdulillah bahagia Bahagia Alhamdulillah bahagia Iya Punya keluarga yang Yang baik Suami yang baik Baik bertanggung jawab Bertanggung jawab Terus selalu support Terus apalagi punya Dikaruniai anak-anak yang Anakmu dua ya Dua Yang satu umur berapa namanya siapa Yang satu Rajendra Umurnya sekarang udah 4 tahun setengah Yang kedua itu namanya Aizar Dia umurnya udah 2 tahun setengah Acil sama suami beda berapa tahun Satu tahun Acil Beda setahun Kayak temen dong Kayak temen Dulu pacaran lama enggak 10 bulan dilamar 10 Pacaran 10 bulan 10 bulan Kenalannya berapa lama Kenal Enggak lama Enggak lama Dilamar langsung ya Daripada ini jatuh ke tangan lain Gue lamar aja Saling mencintai kan Masa gak saling Bukan kalian paksa kan Enggak 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 aku perlu menegaskan itu ya Aku seneng banget Enggak Enggak itu dikenalin sama sahabat Kan diliat ini baik nih Bebet bobotnya oke Terus yang cewe juga Udah lah kenalin aja Kedua keluarganya Kedua keluarganya Kedua keluarganya Kedua keluarganya Orang tua dari mana sih? Apanya nih asal Asalnya Dua orang tua ini Dari Mereka lama tinggal di Jakarta emang Tapi orang Tapi orang Jawa Oh wong Jawa Wong Jawa Wong Di Surabaya Oh wong Surabaya Surabaya sama Banyuwangi Oh dari Banyuwangi Jawa Timur semuanya Jawa Timur Re Are Banyuwangi Jolali nonton Jolali nonton Terpaksa menikahi Tuhan Muda Terpaksa menikahi Tuhan Muda Surabaya Rame banget Rame banget Iya Acil seneng banget Oke Hmm Kira-kira Pengenya Terpaksa menikahi Tuhan Muda ini Pengenya sampai Berapa lama Berapa banyak Atau karena kesuksesan ini Pengen main sinaton terus Suami mengizinkan Gak tau sih kalau untuk sinetron terus Gak tau kita lihat nanti ke depannya gimana Karena kan memang sinetron tuh nyita waktu sekali Waktu ya Tinggal di sini kan ya Aku stay di sini Udah berapa bulan Udah berbulan-bulan tapi aku pulang kok Berapa hari sekali aku pulang Terus setiap hari minggu kan kita break Libur Oh seneng ya Seneng memang harus seperti itu Itu yang sehat ya Itu yang sehat Makanya kan aku bilang Kalau shooting harus enjoy Harus happy Harus fun Jadi kebawa semuanya Iya Acil aku pengen Acil itu Sebetulnya Dan kehidupan sehari Yang nyata itu Seperti Seperti Apa Seperti gimana Mendeskripsikan seorang Acil Acil Aku anak yang Agak tertutup Bintang mau Scorpio Scorpio Bentar lagi Lang tahun Mau kado apa Aduh Nanti ada kontak fans Gak usah doain aja Semoga sehat Panjang umur Dan selalu bahagia bersama keluarga Bahagia Bahagia terus Itu aja sih Kalau sosok aku tuh Ya itu tadi Sebenarnya aku agak tertutup Ya Agak tertutup Anaknya Terus Tapi Cheerful Si Cheerful ya Pertama kali Terjun ke dunia hiburan itu Kapan dan ngapain Kapan Umur Pas SMA awal Mungkin umur 16 tahun 16 tahun Sebagai apa? Aku iklan-iklan Iklan-iklan Iya Iklan-iklan Terus abis itu Baru mulai sinetron Dan itu Pertama kali sinetron Jadi peran utama Apa judulnya? Hitam Putih Hitam Putih Tapi itu tayangnya Di Untuk di Malaysia, Singapura Dunia Dari Astro 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 ya Multivision Itu mainnya sama Ricky Harun Dimas Beck Keishanka Surya Saputra Nah itu aku gak bisa acting Sama sekali bener Belum pernah belajar acting Belum Terus gimana caranya Cuman iklan doang Gatau aku dikasih kesempatan kayak gitu Jadi Apa Learning by doing Terus belajar di lokasi Di set Diajarin sama sutradara Sama Kameramen Lighting semua Ya ampun kamu bener-bener orang Banyak yang sayang sama kamu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ingat banget aku diajarin mereka Apa sih Posisi 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 Kayak gitu-gitu Semua diajarin semua Luar biasa Inspiratif banget ya Cil Aku tuh sebenernya banyak banget Tapi aku mau ke acara lain Jadi Thank you banget pembicaranya Seneng banget kamu Orangnya Kalem Dan Persis seperti Kinan Ya thank you banget Cil ya I love you guys Thank you for having me Thank you for having me